salam sadis anak kemarin sore dia gak tau suruh dia tonton dulu video tahun lalu ya dari BTC 50 ribu saya Holbear sampai ke 69 saya DCE ujungnya kan gue yang menang juga ya kan gak goyang kalau masih dari 40 ribu ke 42 43 ya kemarin udah kita bilang kalau dia mau ke atas itu yang saya tunggu saya mau DCE ada berapa yang nanya kok masih bisa tambah muatan biar saya tunggu lewat 42 ke 44 ya kan 44 45 kita tambah lagi muatan ya kan gak ada fase nya kita lihat dari TA nya dia masih ada possibility ke 44 ya kita tunggu ya kan gampang kok gak ribet yang gitu gitu yang penting ya itu saya selalu katakan jangan all in kalau mau ikut gitu Anda harus DCE ya kan nah dia naik naik ya kan tidak sesuai dengan yang kita kendaki analisa dia naik ya ada dana tambah muatan lagi kan begitu saya kok yang ngadepin gitu udah biasa jadi yang masuk menertawain saya gak mempan itu saya itu baru 40 ke 4 2 4 3 apa yang saya harus takutin aduh bingung juga gue yang dari 50 ribu ke 69 ribu udah kita lewatin kok apa yang kita ini ya biasa aja santai aja terus ada yang tanya ini kok gimana ini kok naik ya kan harus kalau lihat TA kan ada ke atas ke bawah ya ke atas dulu dia mau ini kemungkinan ini ada 2 kemungkinan tapi secara teknikal analisis memang ya dia harus ke atas dulu maka kemarin dari berapa hari lalu ada yang nanya mau tambah muatan kan saya bilang jangan dulu tunggu di 42 ke atas baru tambah muatan karena masih kemungkinan dia ke sana karena barusan sebelum saya buat video tadi pas 43 70 ya tambah muatan dikit ya kan kalau dia masih mau ke 45 saya tambah lagi muatan dikit gitu kan terus dollar cost averaging gitu gak pusing kok ya saya tuh gak gak pusingin yang gitu ya santai gitu karena udah ada timing timingnya gitu ya kita ini antipasinya gitu udah ada jadi kok kenapa ini ya kemungkinan 2 kemungkinan juga ini bandar squeeze juga short squeeze tapi ya satu sisi mungkin sisi ini belanja tuh sisi dog won ya bosnya teraluna karena dia kan bilang dia mau belanja BTC lagi untuk backup underlying USDT nya UST STABLE COIN nya itu juga dengan taruhannya supaya dia keep posisinya itu biarkan aja permainan orang kaya jadi kita lihat bentar ini di eh udah turun dikit tadi saya baru top up tambah muatan di 43 ribu ini 42 ribu 991 5 persenannya dia hijau 5,13 market cap 19 something belum ini BTC dominan masih menguat juga 40-an ya kan ya santai aja lah kalau ada yang panik kalau udah dibilang lambaikan tanganmu kalau yang gak kuat ya kan kalau yang masih ini gak mau lihat ini tutup aplikasi uninstall tunggu aja nanti kalau pas saya buat video yang judulnya BRTP ya baru anda buka kalau belum ya jangan kalau takut ya ini hari ini Tokyo hujan hujan terus ada sebagian tempat malah campur salju juga katanya ya dingin lagi gitu sambil ngopi ngopi jadi ya itu kemungkinan dua ya memang dia ini juga kalau kita lihat technical analysis dia harus ini hari ini itu entah dia ke bawah atau ke atas ya kalau dia ke atas ya itu di kisaran gitu ya sausnya ke 44 lah 44 45 ini di 43 sekarang ya jadi kita lihat aja masih ada yang tambah muatan atau di 43 gak ada yang nambah muatan kita lihat lah yang bol ayo masuk buruan masuk buruan nanti telat kalian biar kalian tambah ke 44 ya kan nanti saya masuk muatan ber lagi dikit gitu ya daripada tanggung-tanggung gitu ya kan santai saya mah santai gak gak pusingin kalau market kondisi gitu ya jadi anda tanya pagi gimana pembahasan Jerome Powell kemarin ya Jerome Powell gitu aja mulutnya hawkis tapi keputusannya kan dovis gak terlalu ini ya diulang lah yang dia bahas hampir sama ya kan cuma dia bilang inflasi makin tinggi bisa aja tiap saat dia naikkan lagi interest rate gitu gak terlalu ini lah orang juga si Jim Kramer yang NBC atau apa juga nyinder dia gitu gak tau lah kita lihat aja ya kan menurut dia ngomong sih kemungkinan di bulan 5 nanti pertemuan sama FOMC bisa aja kalau kondisi gak ini dia naikkan 0,50 basis point apa aja lah terserah dia ngomong gak gak terlalu ini sih justru yang saya lihat agak ini makin ini makin kacau ekonomi mulai peringatan banyak hal ini udah masalah pangan juga saya lihat juga udah mulai masalah ada beberapa berita ya jadi energi pangan bener-bener ini kedepannya makin ini bisa aja krisis pangan menurut beberapa analisa yang saya lihat makanya mereka agak ini gagal panen terus agak mulai mau stop juga bantuan pangan ke Ukraina perang gitu karena ada sebagian negara juga gagal panen gitu jadi terus juga supply chain terhambat juga ini banyak banyak sekali masalah jadi gak saya pusingin kita lihat aja ini tinggal sesuatu eksplos aja di Jepang aja juga ini tadi baru hari ini kita terima berita istri saya kasih tau tadi saya sih gak ngerti kanji istri asal bahasa Jepang aja saya kurang pasik istri bilang wah hari ini pemerintah announce hemat energi ya takut krisis energi juga dia kemarin itu gempa yang gede itu ada pembangkit listrik yang rusak juga makanya supply energi juga kurang ini bisa sebagian tempat kena giliran mati lampu juga pada pertama kali gitu saya selama merantau ya udah lama selama saya keluar merantau di Amerika di di Inggris ya udah lama saya gak pernah ngalamin mati lampu loh kecuali asal pulang Indo ada aja kena giliran mati lampu ya kan kalau selama di perantau gak pernah cuma sekali di New York itu dulu tahun berapa itu ya itu juga memperingati hari electric day katanya dimatiin ngamuk orang gitu kerugian berapa dia matikan beberapa jam gitu waktu itu banyak perusahaan malah nuntut gitu kerugian akhirnya sekali itu udah tuh gak kejadian lagi gitu ya jadi gak tau lah ini hari ini katanya ada sebagian tempat kalau memang energi gak cukup bisa ini juga banyak lah kedepannya banyak sekali masalah akan ini ya maka hemat hemat lah kita juga hemat hemat semua ya kondisi sekarang itu gak nentu gitu ya kita lihat data di di Amrik di Eropa negara-negara maju banyak middle middle class itu turun jadi down class gitu ya dari kelas menengah jadi kelas bawah gitu ya kemiskinan meningkat jadi hati-hati juga buat kita semua makanya investasi jangan sembarangan juga jangan sembarangan CL karena begitu anda CL uang anda hilang gitu sabar adalah yang terbaik gitu asal anda sabar walaupun anda lihat minus-minus di kripto ini gitu ya pernah saya bilang kan kayak si otong aja kesiram air dingin dia nyusut tapi nanti begitu kena rangsang panas lagi dia ngaceng lagi dia gitu jadi gak usah takut gitu ya selama yang kita ini pegang bener gak gak yang coin spam atau apalah yang gak bener-bener itu yang memang ini tapi yang jelas yang kita takut biarkan aja gitu semuanya kan ada naik ada turun ya kan jadi berita sih itu aja gak ada yang gimana menarik juga ya kemungkinan juga positif karena si Ray Dalio ya kan dia bilang invest juga masuk ke kripto beritanya begitu sih tapi yang kita agak ini kan pertama mungkin istilahnya sekali apa sekali dayung dua tiga pulau terlewati ini gini kemungkinan sekalian bandar si 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 dokon belanja ya kan belanja bitcoin yang katanya dia mau belanja berapa tiga bilion sekalian ya market bandar short squeeze gitu ya sekalian cuci lah leverage udah saatnya soalnya belakangnya kan market flat gitu bandar kurang makan jadi selalu dia kocok atas kocok bawah gitu kan nah ini dia lagi dia kocok ke atas nanti ya tinggal buang ke bawah lagi gitu ya kan itu aja tinggal tunggu waktu aja sabar jadi ada yang ngetahuin abel gimana itu mah kecil ya jadi santai aja gak ada yang dididik ini kan belum apa-apa ini ini masih belum apa-apa gitu buat saya ya santai aja cuan-cuan army yang dulu udah ikut saya yang juga serok dari ada yang lebih cepat lagi saat itu 45 dia serok sampai ada yang gak kuat ya CL ada yang bertahan terus sampai 69 dibanting ke bawah ya kan saya ada ingat berapa nama yang akhirnya termasuk Jason ETH BTC dibanting sampai 32 ribu ya cuan lah ya kan jadi gitu aja hari ini cuaca mendung gak ini ya kan yang gak kuat lambaikan tanganmu ya kan sambil nyanyi lagu sayo narak gitu ya ya begitu aja video hari ini gak usah di stress bawa santai ya kalau yang semalam ada yang masuk emas gak saya bilang emas akan hijau lumayan loh kemarin hijau ya ada juga sedikit lah hari ini ya lumayan sih seharusnya kadang ya harus hijau begitu bentar biar yang ini harapan untuk yang hold hold all coin bisa ini ada lumayan juga bisa ini dapat ya kan kalau ada yang udah serok-serok all coin siapa tau atau yang ada sangkut nah kejemput gitu ya jadi market ya gitu aja gak terlalu gimana lihat aja nanti ke depannya buat saya masih santai aja dulu lah gak-enggak ini ya gak terlalu dipusingin gitu dan bukan tiap hari harus cuan oke begitu aja video saya hari ini salam siar Rio dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed simak haleluya